Viral sikap mulia dan terpuji saat momen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono memeluk seorang anak yang menghalangi jalan saat kunjungam kerja ke Bengkulu. Dalam video tersebut nampak Basuki Hadimuljono dengan rompi khas kuning birunya menarik seorang bocah. Bocah tersebut berdiri di tengah jalan yang hendak dilewati rombongan. Lantas Basuki Hadimuljono pun memeluk erat sang bocah didekapannya. Momen tersebut terekam kamera warga yang kemudian tersebar di berbagai media sosial salah satunya akun Instagram at undercover.it. Akun tersebut menggambarkan momen itu layaknya seorang kakek yang merindukan cucu ketika bekerja. Seperti diketahui pada tanggal 20 Juli Presiden Jokowi meresmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung. Jalan Tol Taba Penanjung-Bengkulu memiliki main road yang terbentang sepanjang 17,6 km dan merupakan bagian dari Tol Lubuk-Linggau-Curup-Bengkulu yang total panjangnya mencapai 96 km. Seksi Tol Taba Penanjung-Bengkulu ini mulai dibangun pada September tahun 2019 lalu. Jalan Tol ini memiliki 2 gerbang tol, 2 simpang susun, junction, 21 jembatan, dan direncanakan memiliki 1 res area. Penanjung kecepatan rencana pada jalan tol ini adalah 80 km per jam. Dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan mengunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.